Terima kasih Anda masih setia di Neco Tengah. 500 motor yang eksis di bawah tahun 1970 berkumpul di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang. Event yang digelar rutin setahun sekali ini jadi ajang bertukar informasi serta belajar sejarah sepeda motor tua dari masa ke masa. Ratusan pehobi motor antik berkumpul di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang Sabtu sore. Motor antik keluaran tahun 1970 ke bawah memenuhi kawasan ini. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai lebih dari 500an. Motor antik yang masih terawat keluaran pabrik Eropa dan Amerika ini dipamerkan dalam gelaran legenda 70 rider. Bagi pehobi motor antik, semakin tua motor menjadi kebanggaan tersendiri. Itu termasuk motor tua? Sangat tua. Kenapa membeli motor tua? Saya sangat suka motor tua. Bahkan saya ditawarkan motor-motor muda pun sekarang gak mau. Oh, cara merawatnya sendiri tergantung usaha? Iya, terus. Tidak. Jadi semuanya kalau kita ada kemauan apapun bisa kita lakukan. Usaha mahasiswa. Oke. Ini motor dapat dari mana itu Pak? Saya dulu dari Bandung. Oh, gitu. Dan sekarang masih pelat. Saya pelat Bandung. Event yang digelar rutin setahun sekali ini jadi ajang bertukar informasi dan belajar sejarah sepeda motor tua dari masa ke masa. Tak hanya pameran motor antik, stand spare part motor antik juga ada di gelaran ini. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.